selamat menikmati dari Sukapura menuju Karapanidah teman-teman saat ini masih di jalan Timpar Cakung saat ini hari Sabtu suasana sangat rame di jalan teman-teman banyak yang pada berlibur ada yang sudah libur dari hari-hari kemarin biasanya perusahaan-perusahaan yang pun apit yang memberikan putih bersama kepada karyawannya hari ini sengaja Yadibang Rombeng explore di jalan raya dan ingin menyaksikan keramaian di jalan raya menjelang hari raya tahun baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di depan sudah sampai di Simpang Tiga Sedayu Simpang Tiga Sedayu teman-teman ini karena hari masih pagi tidak ada kemacetan biasanya disini sangat ramai sekali dan macet kalau sudah memasuki jam-jam siang terutama jam-jam 10 ke atas terus asar dan menjelang isa biasanya ramai, maghrib juga di simpang tingkat sebaik di depan sudah terlihat jembatan tinggi jembatan tinggi merupakan simbol atau ciri khas jalan tipar cakung teman-teman buat patokan alamat buat patokan pencarian jembatan tinggi sering digunakan sama pencari alamat di simpel di simpel sering digunakan sempletan tinggi mungkin masih saya 생각 있게 ya setelam nggak 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 ya nggak 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 Tengaja ini videonya Tengaja dilangsungin Biar teman-teman bisa menyaksikan Keadaan Jalan Tipar Katung Dan Jalan Bekasi Jakarta Atau Jakarta Bekasi Menuju Harapan Indah Untuk keramaian hari ini Menjelang malam tahun baru Terima kasih Kalau buat teman-teman yang Nenaiki angkot Kalau dari Priuk atau dari Semper Menuju Cakung Bisa naik angkot 03 Atau sebaliknya Dari Cakung Menuju Tanjung Priuk Kojang Semper Bisa menggunakan angkot 03 Di depan Itu sama saja bisa digunakan Untuk arah Bekasi Bisa ambil kiri dari situ Bisa nanti tembus CGC Dan selanjutnya bisa mengambil Arah Bekasi Tapi kali ini Tapi kali ini Adi Bang Rompeng ingin Mengarahkan ke arah Cakung Ke Jalan Utama Jalan Raya Bekasi Jakarta Atau Jalan Raya Jakarta Bekasi Ini simpang tiga rumah susun Nah disini Adi Bang Rompeng Ambil lurus Arah Cakung Nanti setelah Nyampe pertigaan Cakung Bisa ambil kiri Di depan terlihat Keramean Pasar Pasar Kalimalang Teman-teman Ini Pasar Kalimalang Dia rame Pagi sampai siang hari Biasanya Sampai Juhur Atau sahabat Juhur Pasar tradisional Yang sudah Sangat Lama sekali Dari Dari Semenjaya Di Bang Rompeng Di Jakarta Pada tahun 1998 Pasar ini Sudah ada Pasar tradisional Yang menjual Berbagai macam Kebutuhan rumah tangga Dengan harga Yang sangat terjangkau Buat Para konsumennya Sehingga Sampai saat ini Masih Banyak diminati Oleh para pengunjungnya Sampai saat ini Mudah-mudahan Nanti malam Penjelang pergantian tahun Cuasana cerah Sehingga Teman-teman semua Dari Sabang Sampai Merauke Bisa Menikmati Malam tahun baru Dengan riang gembira Bersama Keluarga Dan kerabat Terdekat Dari Jalan Tipar Sampai ke Simpang Tiga Cakung Jalan Relatif Lancar Nah disini Kita ambil Arah kiri Ke arah Bekasi Kita ambil Arah kiri Teman-teman Ini sudah Sampai Simpang Tiga Cakung Di bawah Flyoper Di bawah Jalan tol Jalan tol Yang menghubungkan Kelapa Gading Di sini Kita sudah Memasuki Jalan Raya Jakarta Bekasi Suasana Masih Rame Lancar Belum Terjadi Kemacetan Buat teman-teman Yang saat ini Sedang Menderita Sakit Semoga Cepat Diberikan Kesembuhan Yang belum Mendapatkan Pekerjaan Semoga Segera Mendapatkan Pekerjaan Dan yang Belum Mendapat Jodoh Semoga Segera Mendapat Jodoh Dan selalu Dalam Keadaan Berbahagia Ini Lampu Merah Simpang Tol Yang Menuju Ke Tol Jakarta Cikampek Teman-teman Yang ambil Kanan Kita ambil Lurus Terus Ke arah Bekasi Dan Jalan ini Sebenarnya Terus Dilanjutkan Bisa Sampai Ke Jawa Tengah Teman-teman Buat Teman-teman Yang dari Arah Jakarta Pusat Tangerang Dari Serang Bila lewat Dalur ini Kalau mau Ke Jawa Tengah Tinggal Lurus Terus Ikuti Dalur Utama Ini Teman-teman Memang Jalan ini Sangat Jauh Berbeda Penampilannya Dibanding Lima Tahun Yang Lalu Teman-teman Tahun Yang Lalu Disini Belum Ada Jalan Layang Tol Masih Jalur Biasa Dan Jalannya Sangat Lebar Sekarang Jalannya Masih Tetap Cuman Ditambah Ada Patok-patok Jalan Tolnya Sehingga Sehingga Seperti Mengurangi Kelibaran Jalan Padahal Tetap Sama Saja Ini Simpang Empat Kolong Simpang Perapatan Kolong Yang Kanan Itu Dari Arah Pulau Gepang Terminal Yang Kiri Itu Mau Ke Jalan Cacing Cakung Cilincing Arah KBN Arah Tanjung Priok Itu Dampil Ke Arah Lurus Ke Arah Bekasi Terus Jalanan Masih Relatif Lancar Kemada Kemacatan Teman Teman Buat Teman Teman Yang Bajalah Jalan Pada Pagi Hari Ini Jalan Ke Harap Bekasi Lancar He Harry Assi Loh Gangah Nih Pselfish W Esse dust Dab Dab Loh Wid di depan sebentar lagi sampai di pertigaan Jayen teman-teman pertigaan Jayen ujung menteng yang dulunya Jayen sekarang udah tutup Jayennya yang tinggal hanya toko-toko handphone dan aksesoris masih ada di situ gerencakung dulu disebutnya gerencakung mungkin sekarang juga masih gerencakung cuman Jayennya sudah nggak ada terima kasih nah di depan itu gerencakung teman-teman telah kiri nah ini gerencakungnya sudah kiri masih rame di depan ada pertigaan yang ke kanan itu bisa ke arah pulau gebang pulau gebang terminal teman-teman ini jadi bangrombeng ambil arah lurus terus ke arah terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 disini banyak kendaraan motor yang belok arah sembarangan buat teman-teman yang lewat jalur ini juga harus hati-hati dalam mengatur kecepatan orang yang berang juga banyak di depan jembatan BKT teman-teman ini jadi ambil arah kiri itu udah jalan pinggiran BKT jalan BKT atau banjir kanal timur jalan banjir kanal timur di depan perbatasan antara Jakarta-Bekasi itu bu patung Garuda teman-teman jadi setelah melewati patung Garuda kita udah memasuki Bekasi selamat datang kota Bekasi buat teman-teman yang sudah bergabung sudah mengunjungi channel Yadi Bang Rombeng dari Bang Rombeng mengucapkan banyak terima kasih dan yang belum subscribe like dan share-nya silahkan subscribe like dan share-nya dari Bang Rombeng mengucapkan banyak terima kasih terima kasih terima kasih dan selesai di depan sudah sampai cukup harapan indah sebagai simbol kota Harapan Indah teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh